Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Telah sejak lama di dalam aplikasi WhatsApp telah tersedia fitur untuk menyembunyikan foto dan video supaya tidak tampil di galeri. Tetapi sayangnya, untuk foto dan video yang terkirim ke WhatsApp kita sebelum fitur ini diaktifkan, tetap saja akan tampil di galeri. Jadi, walaupun kalian mengaktifkan untuk menyembunyikan foto dan video, untuk foto yang lama ataupun video akan tetap ada. Misalnya, untuk foto dan video saya ini tetap ada ya, walaupun sudah disembunyikan. Nah, untuk foto dan video yang sudah terlanjur ada di galeri, kalian bisa menyembunyikannya dengan mudah. Ya, langsung saja silahkan sama videonya. Ya, untuk contoh, ketiga foto ini adalah foto yang ada di WhatsApp. Dan sekarang akan kita sembunyikan ketiganya ya. Pertama, kita lihat dulu untuk lokasi penyimpanannya. Di sini kita klik titik 3, lalu pilih detail foto. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk lokasi penyimpanannya. Ada di internal dan folder WhatsApp. Ya, sekarang kita menuju ke sana dengan menggunakan aplikasi File Manager. Oke, ini dia aplikasi File Manager. Kalau kalian tidak ada, silakan download pada link yang ada di deskripsi video saya. Sekarang kita buka. Oke, sebelum menemukan fotonya, sekarang kita buat terlebih dahulu untuk folder penyimpanannya. Sekarang kita klik titik 3 yang ada di bagian atas, lalu pilih lihat. Kemudian tampilkan file tersembunyi atau file system. Kemudian sekarang klik lagi titik 3 yang ada di atas, lalu pilih baru. Dan sekarang kita buat untuk folder baru. Untuk nama foldernya, kita dahului dengan titik, kemudian baru buat nama foldernya. Misalnya, Syam Kapuk. Setelah itu, pilih OK. Berikutnya, sekarang kita cari untuk penyimpanan foto di WhatsApp yang tadi yang akan disembunyikan. Pilih WhatsApp. Kemudian media. Setelah itu, pilih WhatsApp image. Nah, inilah untuk ketiga foto tadi yang ada di WhatsApp yang tidak bisa disembunyikan. Sekarang kita tandai satu persatu untuk fotonya. Kemudian setelah itu, pindahkan. Kemudian kita kembali ke depan, ke penyimpanan utama. Kemudian cari folder yang telah tadi kita buat, yaitu folder Syam Kapuk. Nah, setelah terbuka, kemudian kita pindahkan atau kita tempel di sini. Oke, sudah berhasil. Kemudian sekarang kita kembali. Dan untuk menyembunyikan folder tadi, kita klik lagi titik 3 yang ada di atas. Lalu pilih lihat. Kemudian hilangkan checklist pada tampilkan file tersembunyi. Nah, sekarang untuk folder Syam Kapuk yang tadi telah saya buat, sudah hilang. Tidak terlihat lagi ya. Begitupun untuk di gallery, foto saya ini tidak akan terlihat lagi. Nah, oke. Sudah berhasil disembunyikan. Kemudian untuk di WhatsApp-nya mungkin masih ada ya. Nah, di sini kita bisa menghapusnya. Jangan di-download lagi ya, karena untuk foto nanti akan ada lagi di gallery. Kita tekan dan tahan di WhatsApp, lalu pilih hapus. Sekarang untuk foto sudah berhasil disembunyikan dan tidak akan terlihat lagi. Dan mungkin ini saja untuk video tutorial kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.